Intro Ketika informasi pertama, pemirsa personel gabungan TNI Polri dan instansi terkait di Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan apel gelar pasukan hadapi pemilu legislatif dan presiden yang berlangsung tahun 2019. Pengamanan pemilu yang diberi nama Sandi Mantabrata 2018 berlangsung di lapangan kantor Bupati TPU. Ratusan personel Polri, TNI, dan instansi terkait mengikuti apel gelar pasukan di halaman depan kantor Bupati Timur Tengah Utara. Apel itu dilakukan dalam rangka mengwujudkan keamanan dan ketertiban selama proses pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang. Untuk kesiapan personel polisi, pihaknya akan menerjunkan 500 personel atau 3 per 4 kekuatan yang ada. Dan siap menghadapi segala potensi kerawanan, baik dari dalam maupun gangguan teknis lain di lapangan selama tahapan pemilu. Sesuai dengan rencana operasi yang kita buat adalah 2 per 3 kekuatan dari kekuatan yang ada. Namun kita juga tentunya harus menggandeng dan bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI, baik dari Kodim, mungkin juga dari rekan-rekan PAMTAS dari wilayah perbatasan mungkin. Bisa kita tibatkan, tentunya sesuai dengan mekanisme dan aturannya. Sementara itu Wakil Bupati Aloisius Kobes yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, meminta agar seluruh elemen pemerintahan dan kemasyarakatan, toko agama, pers, dan juga pengurus parpol ikut menjaga situasi keamanan pelaksanaan pemilu. BNS itu sudah jelas aturannya adalah netral, tetapi itu tadi yang saya gambarkan bahwa kita BNS itu tugas kita buat pencerahan, menjelaskan kepada masyarakat aturan peraturan perundang-perundangannya, hak-hak politiknya, itu bisa tugasnya BNS. Tapi ketika kalau sudah terjun memihak pada pertencara itu sudah tidak netral. Turut hadir dalam apel gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten TTU pagi tadi, Perwakilan Panwa Setempat, Kodim 1618 TTU, Yonif Raider Khusus 744, SIEB, Satgas PAMTAS RIRDTL Sektor Barat, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, Paratoko Agama, serta Pimpinan Parpol. Dari Timur Tengah Utara, Seth Besi, Tim Ainews melaporkan.